Intro Halo Sobat Berenli, pada materi kali ini kita akan belajar tentang perkembang biakan makhluk hidup Diberikan soal, tuliskan perbedaan antara penyerbukan dan pembuahan Nah, untuk menentukan perbedaannya, kakak akan ilustrasikan pada tabel berikut Yaitu tabel perbedaan antara penyerbukan dan pembuahan Tetapi sebelumnya, mari kita mengingat kembali tentang perkembang biakan Apa ya Sobat Berenli, perkembang biakan itu? Mendengar kata perkembang biakan, tentu Sobat Berenli sudah tidak asing lagi Perkembang biakan merupakan suatu kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan Oke, sekarang kita bahas tabel perbedaan antara penyerbukan dan pembuahan Perbedaan yang pertama, kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu ya Sobat Berenli Untuk penyerbukan, yaitu suatu proses jatuhnya serbuk sari Di, di kepala putih Sedangkan pembuahan, yaitu bertemunya antara sel sperma dan sel telur Atau yang disebut dengan ovum Itu dari pengertiannya Kemudian, yang kedua dari tabung serbuk sari-nya ya Untuk penyerbukan, tidak ada tabung pembentukan serbuk sari Jadi, tidak ada Sedangkan pada pembuahan, ada Lalu, perbedaan yang ketiga, yaitu mekanismenya Jika penyerbukan, mekanismenya yaitu terjadi secara eksternal Sedangkan pembuahan terjadi secara internal Yaitu terjadi di dalam bunga Sedangkan penyerbukan terjadi di luar bunga ya Lalu, yang keempat, yaitu prosesnya Prosesnya bagaimana? Kalau penyerbukan, terjadi penyerbukan lebih dulu baru Pembuahan ya Lalu, sedangkan kalau pada pembuahan Ini terjadi Fertilisasi atau pembuahan Setelah penyerbukan Itulah perbedaannya ya Oke, selamat belajar Sobat Brenli Salam edukasi Sub indo by broth3rmax